Halo, selamat datang kembali di channelnya Kajam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah pushpin yang sering kita jumpai di mading-mading sekolah atau di mading-mading kampus ya bentuknya seperti ini, silahkan download saja gambar referensinya di google setelah kita memasukkan gambar referensi ke dalam blender kita akan turunkan dulu nilai opacity-nya ya biar gampang editnya silahkan diatur aja nilai opacity-nya setelah ini kita pergi ke sini nih, ke filter dan aktifkan selectable ini lalu pada empty ini atau gambar referensi kita disable-kan aja selection-nya biar si gambar referensinya tidak bisa diapa-apakan tekan zip A, lalu mask dan pilih circle nah setelah ini kita ke edit mode dulu atau pencet tab lalu pencet F untuk memberikan face ya lalu tekan I, segini cukup disini yang ini zip D untuk menduplikat ya klik kanan, lalu pencet P dan pilih selection ke object mode, pilih bagian lingkaran yang gede ini kita pindahkan ke view prone ya untuk menampilkan view-view tadi tinggal tekan aja simbol tanda kutip tunggal yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard ya ini yang ini, jadi tinggal pilih aja view-view-nya kita ke edit mode atau pencet T, pencet A untuk menseleksi kita tarik dulu nih ke atas lalu kita scale atau pencet S, kita extrude kita scale dikit, kita extrude lagi, kita scale lagi kita extrude, kita scale oke, extrude itu shortcutnya E ya lalu kita extrude lagi ke atas kita scale lagi, kita extrude, kita scale ya begitu-begitu aja terus ya kita ke object mode dulu, terus tekan Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface ini ya kita aktifkan on cage-nya biar lebih mudah mengedit si object ini ke edit mode lagi atau pencet T disini nih, Ctrl R, segini aja kita scale yang ini, bagian atas, Ctrl R lagi nah, segini aja kita scale ke dalam oke, klik kanan, set smooth jangan lupa auto smooth-nya, diaktifkan ya pada normal ini, cantang aja auto smooth-nya atau tinggal masukkan aja ke dalam quick favorite ya klik kanan, pilih add to quick favorite dan untuk mengaktifkan quick favorite tinggal pencet key aja ya setelah ini, kita akan beralih ke lingkaran kecil ini yang sudah kita duplikat tadi ke edit mode, pencet A lalu extrude ke bawah nah, kita seleksi semuanya dan tarik ke atas aktifkan toggle X-ray-nya ALTZ lalu seleksi bagian bawah ini kita tarik lagi ke bawah terus, kita kecilkan nah, segini aja gak apa-apa gak perlu terlalu lancip atau kalau mau dilancipkan tinggal S0 aja sih kayaknya terlalu pendek ya jarumnya oke, segini cukup sudah sih sebenarnya sudah jadi kita sembunyikan dulu si gambar referensinya karena sudah jadi kalau kepalanya terlalu kecil tinggal diubah aja ya kita buat dulu panggungnya oke, setelah ini kita akan pasang kameranya sip A, pilih kamera lalu kita atur dulu angle-nya mau yang kayak gimana, mau dimana setelah cocok, tinggal tekan CTRL ALT 6-0 nah, disini kita pergi ke sini nih pencet N lalu pilih view dan pilih camera to view-nya ya centang aja dan masukkan aja ke dalam quick favorite kita pencet key untuk mengaktifkan quick favorite dan pilih low camera to view yang sudah kita tadi centang ya lalu kita edit saja nih kameranya mau seperti apa untuk sekarang jarum ini berdiri aja dulu karena saya akan memasangkan tekstur ya kita pergi ke mode renderer nah ini kelihatannya gelap ya jadi kita akan tambahkan cahaya sip A, pilih light dan pilih sun silahkan tinggal pilih aja lighting mana yang cocok untuk kalian sip T untuk menggerakkan arah cahaya lalu saya ingin si shadow ini menjadi lebih halus aja angle-nya saya akan naikkan menjadi 24 jadi terlihat lebih ngeblur ya rank-nya saya akan naikkan menjadi kita masuk ke mode kamera pencet 0 pada numpad terus setelah ini kita akan mewarnai dulu klik pada bagian kepala ini kepala jarumnya oke untuk warnanya warna putih aja gak apa-apa lalu setelah ini klik pada jarum ininya ya sama warna putih cuma metallic-nya kita akan fullkan dan roughness-nya kita akan kurangi oke beres kita akan masuk ke mode cycle nah biar lebih real aja kelihatannya ya nah si background-nya kita akan ganti warnanya menjadi warna hitam mungkin biar kelihatan si jarum ininya setelah ini saya akan memberikan tekstur pada kepala ini pergi ke menu shading dan klik bagian ini nih principal bsdf-nya lalu ctrl-t untuk menampilkan ketiga node ini kita perlu mengaktifkan add-on node wrangler ya node wrangler dicantang aja jangan lupa di save ya oke setelah ini saya akan memasukkan gambarnya silahkan tinggal download aja gambar yang kalian suka terus ke edit mode atau pencet tab lalu seleksi bagian ini si kepala pencet U dan pilih unwrap nah kita akan ke mode render dulu setelah ini kita ke UV editing nah ini kan belum ada apa-apa ya kita pencet U dan pilih cylinder projection nah sudah ya sudah terlihat bagus ya tinggal atur aja deh maunya kayak gimana bebas kita akan masuk dulu ke mode kameranya nah jadi bagus saya akan pakai hdri aja si backgroundnya saya akan hapus dulu kita pergi ke menu shading dan objeknya kita ganti ke world yang disini tinggal ctrl-t oke tinggal download aja ya hdri nya nah setelah ini baru deh kita atur si jarumnya ya nah segini juga bagus ya oke cukup kita akan langsung aja atur untuk renderingnya tinggal pencet F12 oke cukup segini dulu ya tutorialnya semoga bermanfaat tetap semangat rajin latihan dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya dadah